Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa yang berbahagia, selamat datang di mata kuliah komunikasi dalam pembimbingan dan konseling. Senang sekali saya Eka Sakti Uda dapat menyampa Anda hari ini. Semoga Anda saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam organisasi pembimbingan dan konseling. Namun sebelum kita memulai lebih jauh, Anda baiknya jika Anda menyaksikan video menarik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Menarik bukan? Video yang Anda baru saja saksikan itu menunjukkan adanya proses komunikasi yang salah tangkap atau yang lazim kita kenal dengan miscommunication. Secara sederhana, proses komunikasi yang efektif itu akan terjadi ketika pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Proses komunikasi itu terjadi diawali dengan komunikator yang ingin menyampaikan sebuah pesan atau sorsis. Yang kemudian pesan tersebut akan melalui sebuah proses yang disebut encode. Dan encode sendiri merupakan kodifikasi yang dipilih oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, setelah itu akan masuk pada channel of communication. Nah, disinilah terjadi penyampaian pesan kepada komunikan. Nah, bisa melalui kata-kata verbal maupun perilaku non-verbal. Saya akan memberikan sebuah contoh sederhana untuk Anda, agar Anda dapat lebih mudah memahami konsep tersebut. Misal, seorang guru yang sedang mengajar ingin menyampaikan pesan pada murid-muridnya untuk tidak ribut. Nah, itu pesannya begitu. Sorsisnya begitu. Maka pilihan inputnya itu bisa beragam. Apakah guru tersebut bisa menggunakan bahasa verbal dengan kata berteriak? Diam! Atau akan menggunakan bahasa non-verbal. Misal dengan mengebrak meja sebuah. Atau non-verbal yang lain, misal dengan Atau gestur lain. Tidak berkata diam, tidak mengebrak meja, atau tiba-tiba gurunya diam. Namun ada kendala dalam penyampaian pesan. Nah, yang kita istilahkan dengan noise. Noise di sini dapat kita artikan dengan arti kata noise yang sebenarnya, yaitu kebisingan. Misalnya, murid-murid tersebut terlalu gaduh untuk mendengar gurunya untuk berkata diam. Atau juga noise dalam istilah lain, yang disebut gangguan. Misalnya, noise dalam komunikasi, itu terkait dengan bahasa, kultur bahasa tertentu. Seperti kita mengenal kata tulang, misalnya dalam bahasa Batak, yang memiliki makna paman, yang tentu berbeda dengan makna di bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, ketika kita menyebutkan kata tulang, maka di kultur Batak, itu artinya paman. Sementara di kultur yang lain, bahasanya adalah bentuk dari salah satu bagian dari tubuh binatang, misalnya ayam. Nah, ini di beberapa kultur bisa menimbulkan adanya miscommunication. Nah, itu adalah terkait dengan noise. Nah, itu sekelibat beberapa hal terkait dengan konsep bagaimana pesan sampai pada komunikan, komunikator kepada komunikan. Dan, untuk lebih lanjut, Anda bisa pelajari modul di bab kedua ini. Terima kasih. Lain kali kita bertemu kembali. Laitu Fiko Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.